Ikan indah dengan warna-warni terang menyala ini, ya apalagi kalau bukan ikan glowfish. Nah, pada kesempatan kali ini, Fish Choy akan sharing tips atau cara mudah merawat ikan glowfish, agar selalu sehat, bergerak lincah dan aktif, serta terhindar dari segala penyakit. Jadi, tetap stay di sini, simak video sampai full, dan enjoy menonton! Halo, apa kabar teman semua? Gimana? Setang motor masih suka belok sendiri? Iya, iya, iya. Ikan glowfish sebenarnya termasuk ikan yang mudah dirawat dan nggak gampang mati. Bahkan bila kalian tidak memakai aerator atau mesin filter pun, ikan ini akan tetap dapat hidup di akwarium. Namun, sebagai penghobi dan pemeliharaan yang baik, kita tetap berusaha maksimalkan memelihara glowfish, agar glowfish yang kita pelihara pun senang dan nggak kena mental atau serangan batin. Untuk itu, tips yang pertama, pelihara lah glowfish dengan settingan akwarium yang membuatnya nyaman. Apa itu? Yang pasti gunakan mesin filter, agar silkulasi airnya terus berjalan dan air selalu bersih. Serta, kalian harus perhatikan juga jumlah glowfish dan luas akwarium yang kalian punya. Setidaknya, jangan dempet-dempetan banget kayak ngabuburit sore di pasar. Kasihlah lahan agar glowfish ini bisa leluasa berenang ke sana kemari. Sebagai contoh, untuk akwarium 40 cm x 40 x 40, maksimalnya paling banyak kalian hanya memelihara 20 ekor. Itu udah paling banyak ya, idealnya sih menurut viscoy 10 ekor aja. Tips yang kedua, isilah akwarium atau kontrakan ikan glowfish ini dengan furnitur. Ibarat kalian dalam satu kamar, jika terlalu kosong maka akan bosan dan gabut juga kan. Penjara aja ada yang isinya, masa kamar kosong. Aduh-adeh. Begitu pula glowfish. Setting akwarium atau kontrakan glowfish ini sesuai dengan alamnya. Jika teman-teman ingin menggunakan konsep kekinian seperti lampu ultraviolet, maka tetap beri tanaman, namun cukup dengan tanaman plastik aja. Untuk tanaman bisa dicari di marketplace ya, yang ikut menyala juga ketika terkena lampu ultraviolet. Jadi bener-bener total dan gak nanggung. Namun, jika kamu ingin menggunakan konsep aquascape, maka menurut viscoy itu lebih bagus. Karena bener-bener seperti di alamnya. Cukup dengan beberapa batang dan beberapa tumbuhan seperti ini aja. Dengan settingan seperti ini, maka glowfish tetap menjadi keindahan utamanya. Dan yang terpenting dari itu, glowfish akan tetap leluasa berenang ke sana kemari gak ribet dengan tanaman air yang menghalanginya. Lanjut tips ketiga, pakan glowfish. Nah, untuk pakan glowfish, berilah pelet ukuran mikro atau bisa dengan pakan alami berukuran kecil yang mudah dimakan, seperti cacing beku, jentik nyamuk, cacing sutra, dan masih banyak lainnya. Intinya sih, pakan ikan glowfish mah bebas, dan cenderung gak rewel soal pakan. Yang penting kalian beri makan glowfishnya secukupnya aja. Jangan membuat ikan peliharaan kenyang, perhatikan itu ya. Bisa beri makan 1 kali sehari, atau maksimalnya 2 kali sehari, pada pagi atau malam hari. Dan, bener-bener nih, secukupnya aja. Jangan sampai karena sayang yang over, niat baik gak menjadi hal baik. Karena ikan yang diberi makan terlalu banyak, akan kekenyangan. Begah istilah kita mah. Jadi mager gerak dan susah nafas. Dan bahayanya, jika begah atau kekenyangan di akwarium, gak ada tong sampah untuk naruh makanan yang gak habis. Akhirnya, pakan yang tidak termakan tadi, akan membusuk di dalam akwarium, dan membuat air kotor. Dampaknya sangat fatal. Air jadi tercemar, ikan pun peracunan, lalu sakit, atau is dead. Jadi paham ya, sayang boleh, tapi kamu harus dapat mengontrol rasa sayang kamu. Jangan sampai tindakan sayang yang over, membuat dia gak nyaman, dan akhirnya pergi ninggalin kamu. Kasian, kasian. Lah kok jadi ke sana? Tips yang keempat, rutin mengganti air akwarium. Nah, kalau ini hal spele yang suka tidak disadari oleh pemelihara ikan awam. Yang mengganti air akwarium, yang sudah mulai butek dan kotor, memang inisiatif yang bagus, serta bentuk kepedulian kita terhadap ikan yang dipelihara. Namun, jika air yang diganti atau disedot total, dan diganti dengan air baru, maka ikan apapun itu akan stres, termasuk glovis ini. Bahkan, ada ikan-ikan yang sensitif, seperti ikan arwana, bisa langsung terbalik dan is dead. Jadi, ketika ingin menguras air akwarium, pastikan tidak lebih dari setengah poluma airnya. Ini sedot setengah dari poluma air, udah maksimal banget ya teman-teman. Karena sebenarnya, cara menguras air akwarium juga simple. Kalau viscoy sendiri, sedot aja kotoran yang terlihat, sampai bersih, dan gak ada lagi. Lalu, isi air akwarium sediakala lagi, seperti awal. Jadi, bisa dibilang, viscoy sendiri, hanya menyedot seperempat, atau kurang dari itu. Dengan melakukan hal ini, semua ikan yang viscoy punya, akan sehat-sehat aja dan aman, serta gak pernah stres, dalam hal pergantian air akwarium. Tips kelima, ialah tips yang sangat penting, dan kunci dari semuanya. Tips kelima, ialah istiqomah, mengulangi dan melakukan kegiatan, dari tips nomor 1 sampai 4 tadi. Oke? Semoga tips-tips yang viscoy share ini, dapat kalian pahami, dan bermanfaat ya. Sepertinya, cukup sampai disini dulu, konten kali ini. Jangan lupa di like, jika suka, atau kehibur dengan video ini. Comment untuk klik post video, atau pertanyaan lainnya. Dan pasti dong, subscribe, agar tidak ketinggalan, info video menarik lainnya. Saya mewakili segenap tim Bekasi Serang Baru Undur Diri, salam si penghobi ikan. Peace coy! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!